Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Yes, yes, yes Semoga kalian semua sehat-sehat ya anak-anak Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Berjumpa lagi dengan Bulia Di sini kita akan belajar tema 6 ya anak-anak ya Sebelum belajar Kita berdoa terlebih dahulu Kita haturkan kepada jujurkan Nabi Besar Muhammad SAW Beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliq yawm al-dhin Maliq yawm al-dhin Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'in Ihadina s-sirata al-mustaqim S-sirata al-lazina an'amta alayhim Qayri al-magdub alayhim wala al-dallin Rabbi afir li wa liwalidayya wa lilimu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidani ilmah Warzukni fahmah Wa ja'alani minasulihin amin Baiklah anak-anak kita sudah berdoa Hari ini kita akan belajar tematik ya Tema 6 yaitu lingkungan bersih Subtema 3 lingkungan sekolahku Di sini kita belajar PKN dulu ya anak-anak ya Apakah kalian masih mengingat bunyi-bunyi Sila 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 Pancasila anak-anak ya Coba dulu Kalian pernah diajar ibu guru tentang Pancasila ya Di sini kita mengingat kembali Pancasila ya bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kalau kalian lupa Kalian di rumah Boleh menghafalkan ya Dihafalkan kembali ya anak-anak Pancasila ada berapa? Panca ada 5 ya anak-anak ya Di sini Kita akan belajar Sila ketiga Pancasila ya anak-anak ya Sebelumnya Di sini kita lihat Lambang-lambangnya dulu atau simbol-simbolnya dulu Pancasila ya Sila pertama tadi bagaimana bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa ya anak-anak ya Ketuhanan yang Maha Esa Di situ Lambangnya atau bunyinya Lambangnya ya itu atau simbolnya ya itu bintang ya Kemudian Sila kedua yaitu Rantai Lambang atau simbolnya Sila yang kedua Rantai yang ketiga Pohon beringin Yang keempat Kepala bantai Yang kelima Padi dan kapas Ya itu simbolnya Di sini kita akan belajar Tentang sila ketiga Sila ketiga bunyinya apa? Anak-anak Persatuan Indonesia Pinter Persatuan Indonesia Dengan simbol Pohon beringin Ya anak-anak ya Selanjutnya Mengamalkan sila ketiga pancasila Kita amal Gimana ya Cara mengamalkannya ya Atau perbuatan apa saja ya Mengamalkan sila ketiga pancasila Kita baca bersama-sama dulu ya anak-anak ya Tegar suka dengan lingkungan sekolahnya Di sana banyak bunga dan pepohonan Di setiap kelas ada tempat sampah Siswa-siswa membuang sampah pada tempatnya Setiap hari Jumat seluruh warga sekolah Mengadakan kegiatan bersih sekolah Semua warga sekolah semangat Membersihkan lingkungan sekolah Semua warga sekolah memiliki rasa persatuan Membersihkan dan menjaga lingkungan sekolah Sikap mereka mencerminkan sila ketiga pancasila Ya itu termasuk sila ketiga pancasila Nah disini Pengamalan sila ketiga pancasila Itu kira-kira atau perbuatannya Pengamalannya atau perbuatannya itu apa saja anak-anak Disitu Bisa mengutamakan kepentingan sekolah Contohnya tadi itu Ya bersih-bersih itu ya anak-anak Bersih-bersih itu tadi Terus mengikuti upacara dengan tertip Kalau di sekolah mengikuti upacara Tidak boleh bergurau sendiri Ya harus dengan tertip Dan menghormati guru Itu contoh sikap pengamalan sila ketiga pancasila Ya anak-anak ya Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia ya anak-anak ya Disini Kita akan belajar Belajar tentang Kalimat Ya kalimat perintah Ya kalimat perintah Dan tanggapannya Ya kita belajar Kalian bisa melihat di buku paket ya anak-anak ya Membuat kalimat tanggapan Terhadap kalimat perintah Disini Ada sebuah bacaan Di buku paket Halaman 138 Judulnya Kerja bakti di sekolah Ya anak-anak Kalian bisa melihat di buku juga bisa Langsung kita belajar bersama-sama dengan bulia juga bisa ya Kita baca bersama-sama dulu Hari Sabtu Anak-anak SD Mekar Melaksanakan kerja bakti Budewi memimpin anak-anak membersihkan kelas Budewi membagi tugas Kepada tiap-tiap anak Disini ada percakapan ya anak-anak Antara Budewi dan Tegar Budewinya bilang begini ya anak-anak Tegar Tolong bersihkan pajangan bunga Di pojokan kelas Terus Tegarnya jawab Baik bu Ini pajangan terbuat dari apa bu? Pajangan tersebut terbuat dari sampah daun kering Bagus sekali ya bu Iya Hati-hati membersihkan pajangannya ya Tegar Baik bu Diana Tolong sapu lantai sampai bersih Siap bu Tugas saya apa bu? Jovan Tugasmu mengelap kaca cendela Siap bu Yumna Bantu Diana menyapu lantai ya Siap bu Ya disitu ada percakapan antara Budewi, Tegar Diana, Jovan dan Yumna Jadi Budewi itu Bu gurunya Meminta tolong kepada murid-muridnya Ya anak-anak ya Itu merupakan kalimat perintah Dan kalimat tanggapannya Ya yang dijawab itu Ya anak-anak disini dilihat Disini tadi kalian sudah melihat Percakapannya ya Disini Menemukan kalimat perintah dan kalimat tanggapan Sesuai dengan isi dari cerita Isi dari percakapan Tegar Tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas Itu merupakan kalimat perintah Karena menyuruh Terus jawabannya Tegar bagaimana? Baik bu Baik bu Itu merupakan kalimat tanggapan Ya Yang dijawab Ya itu merupakan kalimat tanggapan Terus ada lagi Diana Tolong sapu lantai sampai bersih Itu merupakan kalimat apa anak-anak? Perintah Ya Dan Jawabannya Diana bagaimana? Baik bu Itu merupakan kalimat tanggapan Selanjutnya ada lagi Jovan Tugasmu mengelap kaca cendela Itu kalimat perintah Itu kalimat perintah Dan tanggapannya Siap bu Yumna Bantu Diana menyapu lantai Ya Nah itu kalimat apa? Perintah Dan tanggapannya apa? Siap bu Ya diingat-ingat Kalau tanggapannya itu berarti jawabannya Ya Kalau kalimat perintah Berarti menyuruh Ya anak-anak Sudah mengerti dari sini Ya anak-anak Nah disini Nanti kalian bisa melihat di buku paket Itu nanti bisa kalian buat latihan Ya mengerjakan Tuliskan kalimat perintah Beserta kalimat tanggapan Yang ada Dalam percakapan kerja bakti Di sekolah Yang tadi yang barusan Bu guru terangkan Itu ya anak-anak Ya Nah disitu juga Menyusun kata-kata Yang masih acak Menjadi kalimat perintah Boleh kasih contoh ya Yang B Yang nomor 1 Setiap lantai Sapulah hari Itu Kalimat perintahnya Masih belum betul Anak-anak Karena masih acak Tidak urut Tidak sesuai Kira-kira Yang benar bagaimana Disitu ada kata apa Setiap lantai Sapulah hari Kira-kira yang betul bagaimana Sapulah Lantai Setiap Hari Itu kalian bisa tulis Di sebelahnya Yang di kalimat perintah Ya anak-anak ya Nah nanti Bisa dibimbing dengan orang tua Ya anak-anak ya Bisa dibuat latihan di rumah Selanjutnya kita belajar matematika Disini Kita belajar mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku Ya alat ukur tidak baku itu seperti apa ya Disini ada alat-alat untuk menimbang Ya itu Disini ada gantungan baju Kalian tahu gantungan baju ya Anak-anak ya Ya selanjutnya Bulatan tanah liat Tahu tanah liat Ya tanah itulah anak-anak ya Nanti dibuat bulatan-bulatan seperti itu Terus yang ketiga kantong plastik Ya dan yang keempat ranting pohon Disitu ada tambah ranting pohon Ya anak-anak ya Itu alat-alat untuk mengukur Ya Untuk menimbang Ya anak-anak Langkah-langkah menimbangnya seperti apa Disini kita menggunakan alat sederhana ya Anak-anak ya Disitu ada Yang pertama Ada gantungan baju tadi ya Siapkan alat untuk menimbang Jadi gantungan baju ini Fungsinya untuk menimbang Siapkan alat untuk menimbang Selanjutnya Yang kedua Disitu tadi apa Bulatan tanah Buatlah bulatan-bulatan kecil Dari tanah liat Usahakan ukurannya sama Jadi buat bulat-bulat itu ukurannya sama Jangan ada yang terlalu besar Ada yang terlalu kecil ya Dikira-kira sendiri kira-kira Ukurannya sama Selanjutnya ada ranting pohon Nah ranting pohon Kalian bisa memotong Atau sini potonglah Potonglah ranting pohon Bentar anak-anak ya Potonglah ranting pohon Sehingga panjangnya mirip Nah disini Potonglah ranting pohon Sehingga panjangnya mirip Jadi kalian memotong Kira-kira sama panjangnya ya Selanjutnya Yang keempat Langkah-langkahnya apa disitu Kaitkan kedua plastik Di ujung timbangan Kalian mengaitkan Jadi seperti gambar nomor 4 ini Anak-anak Setelah itu Bendanya bisa Dimasukkan Bendanya masukkan Benda yang akan ditimbang Misalnya botol plastik Kedalam salah satu plastik Setelah dimasukkan Masukkan tanah liat Dan rantingnya pohon Kedalam plastik yang lainnya Jadi plastik yang disebelahnya Hingga kedua plastik Seimbang Nah itu langkah-langkahnya Anak-anak Disini ada contoh Sebelumnya kita Belajar membaca lagi Supaya membacanya lancar Ya anak-anak ya Yuk kita baca bersama Di rumah Tegar mengulangi pelajaran Di sekolah Dia mempraktikan Kembali cara menghitung Berat benda Dia segera mengambil Alat-alat yang diperlukan Yaitu Gantungan baju Kancing baju Plastik Dan kelereng Tegar mengambil Dua benda Untuk diukur Yaitu Koran bekas Dan toples Hasil pengukurannya Adalah sebagai berikut Disini Bu guru punya gambar Nah ya Koran bekas Kancing baju Dan kelereng Disitu Disebelahnya ada koran bekas Dan disebelahnya lagi ada Kancing baju Dan kelereng Itu Koran bekasnya itu Sama Beratnya sama Kalau ukurannya itu sama Jadi beratnya sama Ya anak-anak Begitu juga dengan Yang disebelah sini Ya Ini Ada gambar lagi Toples plastik Kancing baju Dan kelereng Itu Seimbang Anak-anak Sama Jadi Toples plastik Sama Dengan Kancing baju Dan kelereng Beratnya Sama Ya anak-anak Itu Contohnya Anak-anak Baiklah Anak-anak Selanjutnya Kita akan Belajar Pelajaran SBDB Ya anak-anak Kita Membaca dulu Bersama-sama Indonesia Indonesia Negara Kayaraya Tanahnya subur Bisa ditanami padi Tanahnya baik Bisa dibuat Bahan kerajinan Seperti Batu batak Keramik Ubin Kuci Pot bunga Dan lain sebagainya Benda-benda tersebut Dinamakan Karya seni Tiga dimensi Memanfaatkan Hasil alam Adalah wujud syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak guru Mengajari Anak-anak Membuat Karya Tiga Dimensi Dari Tanah Liat Lakukan Dengan Percaya diri Dan Kerja keras Ya anak-anak Disini Buku guru ada Contohnya Kita lihat Bersama-sama Perhatikan Alat Bahan Dan cara Membuat Cara membuatnya Sebagai berikut Alat Dan bahannya Apa saja Pertama air Cat poster Gelas Kuas Dan tanah Liat Dan cara Membuatnya Bagaimana Anak-anak Disini Kita lihat dulu Hasilnya seperti apa Nanti di buku paket Kalian ada Anak-anak Seperti itu Cara membuatnya Yang pertama Campur tanah Liat dengan air Yang kedua Siapkan gelas Untuk mencetak Tanah Liat Yang ketiga Setelah tanah Liat lembut Cetak tanah Liat pada gelas Yang keempat Pastikan tanah Liat tidak ada Yang retak Yang kelima Panaskan di bawah Terik matahari Yang keenam Jika sudah kering Cat gelas Tanah Liat Menggunakan Cat poster Dan berilah hiasan Sesuai dengan Kreasimu Ya bentuknya Seperti ini Anak-anak Kalian bisa Berlatih di rumah Membuatnya Anak-anak Selanjutnya Kita akan Belajar PJOK PJOK Gerakan Melompati Rintangan Disini ada Gerakan Melompati Rintangan Kalian Pernah Melompat Anak-anak Pernah Belajar Melompat Disini Kita akan Belajar Melompati Rintangan Sebelumnya Ada bacaan Kita baca Bersama-sama Terlebih dahulu Pak Wisnu Mengajak Anak-anak Olahraga Di lapangan Pak Wisnu Memimpin Anak-anak Melakukan Pemanasan Pak Wisnu Memberikan Contoh Melakukan Gerakan Melompati Rintangan Terdapat Gerakan Tolakan Melayang Dan Mendarat Ketika Melompati Rintangan Rintangan Dibuat Dari Karet Gelang Yang Yang disambung Yang disambung Menjadi Tali Jadi Ada Karet Gelang Yang dari Tali Disambung Menjadi Tali Jadi Kalian Bisa Melompat Melompati Rintangan Langkah-langkahnya Seperti Apa Langkah-langkah Gerakan Melompati Rintangan Yang pertama Siapkan Tali Karet Sesuai Gambar Di Buku Paket Ada Bisa Kalian Lihat Yang kedua Siswa Berbaris Dengan Membuat Antrian Melompati Tali Karet Jarak Antrian Dengan Tali Karet Sejauh 2-3 Meter Disitu Ada Gambarnya Sudah Dicontohkan Oleh Pak Guru Selanjutnya Yang Ketiga Ada Gambar Disitu Kalian Bisa Melihat Yang ketiga Salah Satu Menjadi Tumpuan Kaki Yang Lain Melompat Terlebih Dahulu Itu Ada Contohnya Jadi Salah Satu Kakinya Menjadi Tumpuan Kaki Yang Lain Melompat Yang Keempat Kaki Kanan Mendarat Kembali Di Tanah Disusul Dengan Kaki Kiri Nah Itu Kalian Bisa Bergantian Dengan Teman Teman Jangan Perebutan Ya Anak Itu Langkah Gerakan Melompati Rintangan Ya Anak Baiklah Anak Anakku Semuanya Hari Ini Kita Sudah Belajar Apa Sanya Pertama Sila-sila Pancasila Kalian Hafal Ya Pancasila Ada Lima Terus Kita Belajar Kalimat Perintah Dan Kalimat Tanggapan Kita Belajar Mengukur Berat Benda Menggunakan Alat Ukur Tidak Bagu Kita Belajar Membuat Karya Tiga Dimensi Dari Tanah Lihat Dan Yang Terakhir Kita Belajar Gerakan Melompati Rintangan Ya Anak Baiklah Anak Sekian Sekian Dulu Pelajaran Dari Bu Guru Sebelum Pelajaran Selesai Kita Melafalkan Surat Al-Asr Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Pejamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Inna Al-Insan Lafihu Assr Illa Al-Ladhin A'amanu Wa'amilu Assalihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilh Sober Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Dawakkaltu Al-Allah La Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Ya anak-anak ya Sekian pelajaran Dari bu guru Tetap semangat Belajar di rumah Ya anak-anak ya Jaga kesehatan Tetap semangat Ya Bu guru Akhiri dulu Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Al-Azim